Dua kafe di Semenep, Misterbal dan Lotus tengah menjadi sorotan, bahkan legislatif sempat meminta untuk ditutup permanen. Bagaimana sikap Pemkap Semenep? Simak berita berikut ini. Mengacu dalam regulasi, kedua kafe tersebut diduga melanggar pasal 23 huruf A dan D, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, yang menegaskan melakukan penyitaan dan pemusrahan bagi warung yang menyediakan untuk dipakai minum-minuman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan di huruf D menegaskan pencabutan izin bagi warung atau toko yang diketahui melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf A pasal ini. Namun, tim gabungan yang terdiri dari Poles Semenep bersama Kodim 0827 Semenep dan Satuan Polisi Pamung Praja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Semenep dan Eslon 3 Sekretaris Daerah Semenep tak menunjukkan taringnya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semenep, Abdul Rahman Riyadi, menegaskan bahwa kedua kafe tersebut hanya mendapatkan izin resto dan kafe. Bahkan pihaknya mengatakan sudah ada yang mengadukan ke tim gabungan agar mendapatkan rekomendasi atau sanksi kedua kafe tersebut. Intinya sudah ada pengadukan dan itu ditindaklanjuti oleh tim TV3. Sejauh mana tindaklanjutnya kami nggak mengikuti karena memang itu kewenangan tim. Ketua tim gabungan Velidiansyah, Tetra Caya menyampaikan, saat ini pihaknya masih belum berani mengambil tindakan, terutama berupa penutupan terhadap kedua kafe tersebut. Ia berdalih masih harus berkoordinasi dengan seluruh tim untuk merespon aduan tersebut. Aku mengagendakan untuk rapor, rapor koordinasi, waktunya masih di kemarin itu selari ke dalam, kita sudah agendakan hasilnya nanti. Terima kasih telah menonton!